Nah sobat-sobat balik lagi ini bareng gua Deas dan Nabil kali ini kita akan bahas banding-bandingin mobil tim mendang-mending ya betul tim mendang-mending mending kita pilih apa untuk mobil MPV ini kita buat karena baru aja berapa hari yang lalu ya rilis mobil baru dari BYD M6 mobil full listrik ya selain BYD kita ada juga yang baru launching juga ya ada Serena yang e-power betul Serena Hybrid Yes Nah kita bakal bandingin dengan satu mobil yang udah keluar duluan di 2022 yaitu Zenyx tebal bandingin dari sisi pertama kenyamanan dan kapasitas kedua seberapa irit mobil itu mesin ya performa lah betul performa mesin dan seberapa irit yang tadi dan ketiga adalah harganya karena nah harganya menarik menarik sekali ketiga mobil itu bisa di makanya kita banding-banding Yes Mari kita bandingkan ciao yo 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 kita udah ada di bot yang pertama Yes mobil yang pertama ini emang lagi salah satu mobil yang banyak di jalan juga ada Innova Zenyx ya kita pilih ini karena dia dia yang muncul pertama kali dari tiga mobil itu dan menjadi band sparta biar kita kita punya apa namanya pengukur betul ya dari kita bahas dulu mesin dulu deh ya mesin dulu jadi si Zenyx ini kan mesin hybrid ya betul jadi ada mesin bensin sama motor listriknya lah Oh ya ya coba kita baca ya sahabat otok mesinnya jadi mesinnya itu yang mesin bensinnya punya kapasitas 1987 cc tenaganya itu 152 daya kuda ya terus torsinya itu 187 Nm oh gede juga ya tapi itu kan baru mesin bensinnya ya betul itu mesin motor listriknya kalau motor listriknya itu tenaganya 113 PS sama torsinya itu 206 Nm nya Newton meter berarti sekitar besarlah itu 260-an dengan 206 ya 187 mah 206 ya itu gede sih untuk mesin hybrid itu oke banget terus itu dari mesinnya sahabat otok kita lanjut dari segi ininya kapasitasnya kapasitas dan kenyamanan ngapain beli mobil ngapain beli mobil MPV tapi nggak mikirin soal kenyamanan ya Mari kita cek ya Nah ini kita udah ada di Innova Zenyx di row kedua buat sahabat otok Innova Zenyx ini punya dua formasi seat di bagian row dua yaitu yang Captain seat yang yang ini pisah-pisah satu-satu atau formasi sama kayak mobil lainnya 4060 nah kita lagi ada di posisi yang di formasi yang pilot seat dan juga yang di depan ini udah gua set dengan posisi duduknya sesuai sama tinggi gua tinggi gua tuh 170 cm dan ini di belakang le apa headroom nya itu sisa satu jengkal ya tuh terus juga legroom nya legroom nya cukup luas mungkin sekitar dua telapak ya dua telapak dan duduknya cukup nyaman kalau mobil ini tuh tertutup itu cukup kedap sebenarnya dan enak banget untuk di perjalanan dan udah banyak banget banyak banget entertainment system dari di depan tuh head unitnya udah cukup mumpuni di belakang juga untuk tipe yang paling tinggi itu udah ada dikasih kayak head unit ya entertainment system juga ada dua di kanan dan kiri dan di belakang kapasitas bagasinya juga cukup luas cukup besar banget kalau misalnya row 3 tuh dilipat jadi mari kita cek seberapa irit dan seberapa harganya mobil ini nah udah tahu kan semuanya dan benchmark kita adalah Innova Zenyx mari kita bandingkan dengan dua mobil selanjutnya langsung aja kita cek luar dan kita udah ada di bootnya BYD nih sahabat Toto mobil yang di belakang kita ini dari kemarin kemarin udah rame banget ya betul 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 selalu rame selalu rame karena bisa dibilang ini jadi salah satu MPV listrik pertama yang harganya kompetitif banget ya iya harganya rata-rata kan mobil listrik yang lain eh apa ya modelnya kan nggak MPV gini ya mobil-mobil citycar hatchback gitu gitu ini MPV MPV harganya nih spill dong Kakak nanti aja oh nanti 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 akhir video ini kita bakal spill semua harga kita bandingin semua harganya betul betul dengan dua mobil tadi ya Innova Zenyx dan Nissan Serena e-power dan kita bahas ini mesin ya mesin mesin ini jadi si BYD M6 ini punya dua kapasitas baterai nih sahabat Toto oke kita cetek kita cetek-cetek yang pertama itu ada yang 71,8 kWh nih sahabat Toto kapasitas baterainya oke itu jaraknya mau tahu berapa berapa 530 km gede banget 500 530 km itu kayaknya untuk yang varian atas sepalu yang tertingginya lah ya terus itu tenaganya bisa 150 kWh dengan torsinya 310 Nm jadi udah cukup banget sih terus yang pilihan baterai kedua kedua berapa itu 55,4 kWh itu jaraknya yes berapa 420 km jadi udah lumayan jauh udah rangenya di atas 400 itu sahabat Toto itu udah oke banget sih betul betul emang gede banget tenaganya sendiri itu 120 kW dan torsinya 310 Nm jadi untuk torsinya sama sama yang tadi pilihan baterai pertama tapi tenaganya lebih kecil ya kecilnya juga cuma beda 30 km doang dan jaraknya juga nggak terlalu jauh yes long range sama standar range yes gitu dan mari kita bahas soal dalemnya iya kenyamanannya kita cek kenyamanannya oke langsung aja coba Toto udah ada di dalam mobil BYD M6 cukup familiar ya dalamnya dengan mobil yang udah ada di Indonesia duduknya nyaman ditambah lagi ini adalah yang depan ini konfigurasi duduk saya yang tingginya adalah 170 cm dan ruang legroom ya masih jauh enak nyaman headroom ya cukup lumayan tinggi lah tapi nggak setinggi serena tadi ini sudah ada panoramic roof nya ditambah lagi ini tuh apa konfigurasi seatnya tuh pilot seat yang row 2 jadi satu-satu sendiri tapi nggak bisa digeser kanan-kiri dia cuma depan belakang dan bisa reclining ada armrest nya juga sama kayak Zenix terus juga di bawah tuh ada pengaturan AC AC-nya ada di samping ada lampu baca juga terus di row 2 nya cukup luas sih tapi lagi di lihat-lihat lagi di apa rebahin jadi mari kita cek semua harga mobil-mobil ini tadi kita bandingin dari harga di belakang kita udah ada Nissan Serena e-power betul sekali nah mas ini tuh salah satu MPV sebenernya yang ditunggu-tunggu juga sebenernya betul-betul karena hybridnya ya karena hybridnya itu karena e-powernya itu jadi jelasin dong mesin oke jadi mesinnya ini punya mesin bensin itu kapasitasnya 1400 cc 4 cilinder nah mesinnya itu bukan buat ngegerakin mobilnya ya buat ngisi si motor listriknya buat ngerakin motor listriknya mesinnya tuh jadi beda sistem hybridnya sama di Toyota betul-betul kalau Toyota kan dua-duanya menggerakkan mesin kalau yang di Serena ini si mesinnya itu buat ngegerakin si dynamo listriknya jadi istilahnya dia itu mungkin kalau yang hybrid yang Toyota ngecasnya pakai deselerasi kalau dia nge-ramp ya regeneratif brake kalau ini beda nih sahabat Oto jadi dari mesinnya itu yang ngisi jadi meng-convert yes nah motor listriknya itu sendiri jadi tenaganya apa 163dk gede sekali yes gede torsinya 315 jrm lebih gede dari Toyota tadi ya ya sebenernya untuk torsinya lebih gede ini sih iya iya tenaganya hampir-hampir mirip lah betul-betul dan ini emang cukup banget untuk menggerakkan mobil yang kurangnya cukup gede nih ya gede nih gede banget ini kan memuat beberapa orang ya ya 76 tuh bisa sebenernya bisa 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 masuk ya kelihatannya gede banget dan luas banget di dalamnya nanti kita cek seberapa nyaman mobil ini betul oke kita lanjut ke dalam nah sahabat Oto kita udah ada di mobil serena nissan serena e-power yang tadi udah disebutin kapasitas mesinnya segimana besarnya terus juga kita mau ngecek kenyamanan raw2 nih di raw2 ini yang duduk di depan ini udah disesuaikan dengan konfigurasi duduknya saya yang tinggi 170 cm masih nyaman masih enak gak semewah atau enggak seramai entertainmentnya dari Zenix tapi mobil ini tuh cukup menawarkan banyak konfigurasi-konfigurasi unik seperti ada tempat buat meja makan kecil dan ada dua cup holder nya yang kedua itu kursinya itu bisa digeser kanan kiri tuh 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 enak banget nyaman banget dan bisa reclining maju bisa reclining ke belakang bisa tuh ditambah lagi headroom nya luas banget lebih luas daripada yang Zenix tadi kalau di Zenix itu cuma satu kepalan tangan kalau ini tuh hampir dua setengah lah nih panjang walaupun di sini belum ada panoramic roof nya kayak si Zenix ya dan juga legroom nya cukup luas luas banget ini nyaman nyaman banget dan beda dengan Zenix kalau in of beda dengan Zenix kalau Serena ini hanya memiliki satu konfigurasi seat yaitu pilot seat untuk di raw2 nya hanya muat enam orang sekiranya untuk kapasitas untuk kapasitas ideal tuh hanya muat enam orang penumpang depan ada supir penumpang depan penumpang raw2 ada dua penumpang belakang juga cuma dua sebenarnya tapi mau kita cek belakangnya seberapa nyaman nah kita udah di bagian belakang dari Serena e-power ini yang depan ini udah konfigurasi seat nya saya itu tinggi saya 170 cm dan sekarang di raw2 nya itu masih 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 cukup lebar dan kakinya uh masih cukup lega lah untuk dipolin juga masih bisa masih enak tapi sayangnya untuk seat di raw3 itu nggak bisa di maju mundurin paling cuma reclining doang ada hanya reclining doang dan itu juga terbatas bagasi nanti kalau bagasinya penuh nggak bisa reclining dan juga yang unik tuh disediain meja juga sama ada cupholdernya satu oh tenang aja ada tempat ngecas nih di belakang ada tempat ngecas dan ada cupholdernya dua tambahan itu dia di row ketiga dari Serena e-power nah sampai kita bahas soal harganya ya yang ditunggu-tunggu para penonton bapak-bapak ibu-ibu itu harga harga pertama dari yang Zenix dulu deh ini yang kita bahas yang hybrid ya sahabat betul yang harga non-hybrid kita nggak bahas dan ini adalah harga resmi dari website jadi untuk harga Zenix hybrid yang tipe G itu dijual mulai harga 470 jutaan betul sampai yang Q itu 630 jutaan betul nah itu berarti di range harga 470 jutaan sampai 630 lanjut sekarang Serena Serena nih Serena itu range harganya di 630 jutaan sahabat-sahabat jadi ada ada pilihan one tone atau two tone itu harganya beda tuh pilihannya tuh cuma di trim warna ya ada yang one tone ada yang one tone yang one tone itu 630 sekianlah 630-an kalau nggak salah bedanya tuh cuman 8 atau 9 juta lah bedanya oke berarti harganya di 630 jutaan itu yang 3640 lah berarti sama kayak Zenix yang Q yes harga tertingginya itu ya lanjut lagi ini nih yang bikin wah ya harganya gila sih apa tuh harganya BYD M6 Oke berapa-berapa itu mulai dari 370 jutaan lalu 370 jutaan sahabat-sahabat sampai yang paling mahal 420 juta harganya di bawah di bawah semua mobil itu tuh dua mobil itu tadi ya dan ini mobil listrik yang lain hybrid ya betul mobil listrik mobil listrik dua eh cuma ini doang ya mobil listrik full listrik full listrik ini sisanya hybrid harganya luar biasa ya kalau kalau masalah harga tergantung kalian lah mau pilih yang mana mau yang Innova Zenix yang banyak entertainment sistemnya mau ya Nissan Nissan serena e-power dengan konfigurasi duduk yang enak banget terus yang m6 dengan harga yang harga yang ya paling-paling berani paling berani sih dan juga dia pakai motor listriknya yang tadi yang gua bilang jaraknya 530 kg itu 530 itu gila sih jaraknya jauh banget hampir sama sama mobil-mobil BYD yang lainnya iya benar tapi ini istilahnya dia yang konfigurasi penumpangnya paling banyak betul jaraknya juga betul jaraknya juga banyak ya ini buat liburan road trip jauh oke banget ini ya kalau udah bener semua SPKLU nya udah banyak SPKLU pairnya di situ aja mudah-mudahan ke depannya infrastruktur buat mobil-mobil listrik makin makin bener-bener makin banyak ya bisa mengakomodir semua mobil listrik sih betul karena perkembangannya menuju ke sana ya amin ya udah cukup sekian terserah kalian mau pilih yang mana mau BYD mau Nissan mau Toyota itu terserah kalian ya udah cukup sekian jangan lupa follow sosial media kita di instagram dan tiktok at otoproject at otoproject dan jangan lupa subscribe channel ini di otoproject dan nyalakan loncengnya biar kalian tetap update otoproject bikin mobil auto track mantap sub indo by broth3rmax